Ketika berduk bertanggung, gerimis mengusir sepi Malah menyimpan kenangan Dalam bisik angin suni, ku jemput engkau mentari Dalam lelah kambun pagi Berbisik awan berlahan Kesapa bunga impian Hidup berpancasila Satu Berketuhanan yang mahasisat Berkemanusiaan yang adil dan beradab Berkesatuan Indonesia Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam perpusyawaratan perwakilan Dalam perusyawaratan perwakilan Lima Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Terima kasih, temukan tangan Duduk Berkata Berkata Sampurasun Sampres Adik-adikku semuanya Calon pemimpin bangsa Calon penguasaan nasional Calon politisi Calon polisi Calon mentara Calon dokter Calon pilot Calon petani Calon pemadam kebakaran Calon dokter Calon mati Bener kan? Siapa yang enggak mau mati? Angkat tangan siapa yang enggak mau mati? Kalau enggak mati orang menderita enggak? Menderita enggak? Menderita bayangin 130 tahun umurnya enggak mati-mati Menderita enggak? Jadi hidup ini biar enggak menderita harus ada batas Harus ada batas Harus ada batas Agama itu diturunkan untuk mengatur manusia agar tidak melebihi batas Ayo, ngomong sekali lagi yang pendek aja Ayo, berteriak Agama itu Diturunkan kepada manusia Agar manusia Hidupnya Tidak melebihi batas Tidak melebihi batas Senyawa dengan tanahnya Senyawa dengan airnya Senyawa dengan udaranya Senyawa dengan mataharinya Eh, yang so jago Coba komponen mataharinya dipisahin dari manusia hidup enggak? Hidup enggak? Komponen udaranya dipisah hidup enggak? Enggak Komponen airnya dipisah hidup enggak? Enggak Komponen tanahnya dipisah hidup enggak? Enggak Manusia berkarakter itu adalah manusia yang bersenyawa Karena bersenyawa maka Tuhan menciptakan manusia bersuku-suku berbangsa-bangsa berbeda-beda Produk ideologi ada empat Ayo, satu, dua, tiga Produk ideologi ada empat Satu Satu Bahasa 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 Jadi kalau ngomong Sunda, pasti punya filosofi Sunda Ngomong Jawa, punya filosofi Jawa Ngomong Bugis, punya filosofi Bugis Filosofinya akan selaras dengan alam dan lingkungannya Membentuk karakter manusia yang memiliki identitas Penting bahasa Penting Karena apa? Maksudnya Bahasa Tuhan yang diturunkan pada manusia Yang pertama itu diajarkan oleh siapa? Ibu Dengan ilmu Hidup jadi Mudah Dengan agama Hidup jadi Alam Dengan seni Hidup jadi Indah Semua suka yang indah-indah kan? Kita orang Indonesia Suku Sunda Daerah Purwakarta Dan kita akan bangga Kapanpun, dimanapun kita berhadap Betul kan? Betul Karena itu Indonesia dengan berbagai identitasnya itu Dipersatukan dengan prinsip Bineka Tuna Tika Berbeda-beda Tetapi satu jua Kita ini Wajib mengawal prinsip yang disebut dengan PBNU P-nya itu Pancasila B-nya Bineka Tuna Tika N-nya NKRI U-nya Undang-Undang Dasar 4 25 Jadi Tadi yang saya sampaikan Tentang siapa dan apa yang diperbuangkan Itu kembali kepada Keluarga Indonesia Tentang toleransi yang sifatnya adalah keyakinan Itu adalah wilayah berikasi Seperti yang di Kuahkan Dalam Tuhan Ada ayat Yang menyebutkanlah Yusra Habib Tidak ada paksaan Dalam Agama Dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya perwakilan dari SMP Negeri Bambungu Sari Kelas 9A Saya ingin bertanya perkhayatan kepada Tuhan yang menghezat kenapa harus menunjukkan pribadi yang berkoleransi saya mega putri utami dari kelas 9F SMP Negeri 4 Purwakarta kan tadi ada negara yang disebutnya negara sekolah negara sekolah yaitu negara yang tidak pernah mengikuti negara yang tidak pernah mengikuti urusan negara dan agama dan agama yang tidak pernah mengikuti campur urusan negara nah contoh-contoh dari itu apa aja terus di vidayat perwakilan dari SMP Negeri 9 Purwakarta kelas 9F izin bertanya tadi untuk membangun ideologi itu menata membangun habitatnya mendukung lingkungannya serta menata dengan rapih siapa yang harus menata siapa yang harus mendukung untuk menciptakan surga di Indonesia ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!